Aduh, gimana ini? Terus di-share juga ya Tanggal akad nikah sudah ditentukan Yakni pada tanggal 23 Juli mendatang Namun kebersamaan mereka selalu mencuri perhatian kita Tentunya imunitas kita akan naik melihat saat mereka bersama-sama menikmati suasana di Cianjur Sepertinya mereka mau berenang namun tak jadi karena airnya keruh Ya menghabiskan waktu bersama-sama keliling Cianjur Selatan di hari ini juga Karena mereka tentunya memiliki skidul yang tak bisa ditinggalkan Dan serentetan acara tentunya juga sudah menanti Namun prosesi tahapan-tahapan acara yang sebelumnya telah diundur Namun tentu akad nikah tetap akan dilaksanakan pada tanggal 23 Kebersamaan Lesti dan Guladi hari ini begitu mencuri perhatian kita sekalian Karena mereka seolah-olah sudah siap menjadi pasangan suami istri Kemana-mana selalu berdua mereka memang calon mantan yang bucin abis Tentu seusai mereka beliput Lesti akan segera dibingit Karena tanggal 23 yang ditentukan sebagai tanggal akad nikah mereka tinggal beberapa hari lagi Dan tentunya kabar di hari ini membuat kita semua demen dan senang Akan kebersamaan Lesti dan Guladi yang selalu menarik untuk diikuti kabar dan informasi mereka Apalagi momen-momen romantis mereka selalu membuat kita cute Karena kebersamaan Lesti dan Guladi Tak terbantahkan cinta yang begitu mendalam di antara mereka Begitu membuat kita semua bahagia Apalagi kebersamaan di hari ini Saat mereka berdua Lesti dan Guladi bersama-sama Menikmati panorama desa pamoyan Cianjur Selatan Yang penuh dengan keindahan dan panorama alam Yang membuat kita semua berdecak kagum Tentu hari ini adalah hari yang indah Walaupun semalam kita tahu bahwa Rizky Bilar oleh Papa Daniel Kalau sudah capek disuruh pulang Tetapi jelasnya mereka masih ingin menikmati masa-masa berdua Sebelum akhirnya Lesti akan segera dipingit Tentu kabar ini pun membuat kita ya sedikit bersedih Karena tak akan melihat mereka berdua lagi Tetapi selesai pingitan tersebut Tentunya mereka akan segera disahkan nantinya Di depan penghulu Tentu kita juga berharap Yang namanya pemberlakuan PPKM Di tanggal 20 akan berakhir Tak diperpanjang Kalau diperpanjang Nanti bisa runyam ceritanya Karena tentunya Pesta Serta resepsi dari pernikahan mereka yang akan digelar mewah Pastinya akan juga diundur Seperti acara-acara mereka Yang seyuk ianya ditayangkan live di TV Nyatanya juga diundur Makanya Marilah kita tak jemur-jemur Selalu mendoakan Agar mereka diberikan kesempatan Diberikan kemudahan Dalam melaksanakan rentetan acara Menuduh halal Tapi demi cerita yang menarik dan asik Sudah kita bersabar Menunggu kapan acara-acara mereka akan bisa live Tentunya guys di televisi Oke itu saja mungkin kabar terbaru di hari ini Mengenai keberadaan mereka Dan kemesan Lesti dan Bilar yang tak bisa terbantahkan lagi Jadi bagi kalian yang masih baru situasi di channel kita ini Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru Mengenai mereka beruang yang selalu menarik perhatian kita sekalian Oke itu saja Terima kasih telah menonton Bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton